JURU TEKNOLOGI Halo kawan Juru Teknologi, masih bersama saya, Fregy, dari Juru Teknologi. Oke, di video kali ini kebetulan kita kedatangan produk terbaru dari Armageddon, yang dijamin harganya murah banget. So, tim kere-kere, mari merapat ke channel Juru Teknologi. Dan ini dia paket keyboard dan mouse gaming Armageddon AK6770. Armageddon ngasih harga Rp199.000 aja untuk paket keyboard combo mouse ini. Dan apa aja ya selling point yang ditawarkan oleh Armageddon? Yang pertama itu ada 104 mid-profile sub-touch key, lalu 19 anti-ghosting key. Apa aja 19 key anti-ghostingnya? Kalian bisa lihat sendiri di layar ya. Selanjutnya, 3200 CPI High Definition untuk mouse-nya, dan 7 color backlight effect. Nah, lalu kita dapet apa aja nih di paket pembeliannya? Mari kita buka! Di dalamnya kita dapet buku petunjuk yang menyatu dengan kartu garansi, di mana Armageddon berani memberikan garansi selama 2 tahun. Pokoknya tenang aja deh, kalau sama Armageddon garansinya aman. Lalu ada unit mouse, unit keyboardnya, dan jika kalian beruntung atau stoknya masih tersedia, kita juga bakal dikasih bonus mousepad dari Armageddon. Nah, sekarang kita lihat keyboardnya. Untuk keyboardnya ini, nama serinya AK-6770, kalas Nikop. Dan di bagian belakangnya ini terdapat ergonomic stand, supaya lebih nyaman lagi ketika digunakan untuk mengetik. Dimensi dari keyboardnya yaitu 480mm x 210mm x 35mm. Keyboardnya ini kerasa banget plastiknya ya, tapi emang kesannya nggak murahan, bagus banget. Dan balik lagi, di harga Rp 199.000, yang kita udah dapet mouse dan keyboardnya, menurut saya sih masih oke lah. Dan apakah keyboard ini mekanikal? Nggak lah ya. Seperti yang tadi disebutkan, feel plastiknya kerasa banget. Bagi yang nanya keyboard ini berisik atau nggak, saat dipakai ngetik, kalian dengerin sendiri aja ya. Nah, bagaimana menurut kalian? Nah, keyboard AK-6770 ini, modelnya full size, jadi ada 6 padennya juga. Dan yang membuat keyboard ini semakin menarik, ada LED backlight yang kita bisa atur menggunakan tombol FN dan tombol dengan simbol lampunya di sini. Untuk mengatur LED backlightnya, ada 3 mode pengaturan. Bisa kita matikan. Ada juga mode static dengan lampu yang menyala. Dan terakhir ada mode lampu kedap-kedip atau breathing. Jadi kalau dipakai buat setup PC di kamar kalian, masih oke lah ya. estetik, menarik, dan murah ria. Dan seperti yang udah disebutkan di awal, salah satu dari selling point dari keyboard ini tuh, 19 anti-ghosting key. Udah coba dipakai buat ngetik, di mana biasanya suka ada tuh, pas ngetik, kelewat satu huruf. Padahal udah dipencet sama kita. Nah, pas nyoba pake keyboard ini tuh, aman-aman aja. Nggak ada kejadian kayak gitu lagi. So far, so good sih. Dan dicoba pake main game juga nyaman banget. Nggak ada masalah. Memang 19 tombol anti-ghosting ini, sepertinya dihususkan untuk para gamers. Nah, sekarang kita beralih ke mouse-nya ya. Untuk desainnya, jujur saya suka banget. Kesannya tuh kayak elegan. Saya kira tadinya mouse ini hanya pelengkap aja. Tapi ternyata malah suka banget sama mouse-nya. Di belakangnya ini tertulis tipe AK-6770 Kalasnikov. Di bawahnya ada mouse fit 2 seperti ini. Jadi pas kita slide seperti ini, smooth banget. Untuk bahannya itu dari finishing matte, yang membuat mouse ini jadi kelihatan mahal. Untuk kabelnya juga sudah braided, jadi lebih kokoh dibanding kabel biasa. Dan salah satu yang menarik juga dari mouse ini adalah silent click. Jadi pas kita klik tuh suaranya hampir nggak kedengeran. Kalian bisa dengerin sendiri ya perbandingannya. Kalau saya pribadi lebih suka yang silent click seperti ini, jadi nggak berisik. Selain itu, sensitivitas mouse ini juga bisa kita atur dari 1000 hingga 3200 CPI. Kalian tinggal klik tombol yang ada di tengah untuk mengaturnya. Lalu ada tombol macrobat juga di samping, jadi kalian bisa backward atau forward secara langsung melalui mouse. Untuk pengalaman penggunaan mouse ini sendiri sangat nyaman dipakai. Pas banget di genggaman, karena finishing matte dan soft clicknya makin suka pake mouse ini. Overall, untuk yang lagi nyari keyboard dan mouse gaming murah, Armageddon AK6770 ini recommended banget. Intinya kalau saya nge-review sesuatu itu disesuaikan dengan harganya. Dan menurut saya, di harga Rp 199.000 ini, kita udah dapet mouse dan keyboard gaming dengan beberapa fitur yang saya jelaskan tadi, udah cukup banget. Nah, bagi yang mau beli produknya, saya sediakan linknya di deskripsi ya. Sekian Juru Teknologi untuk episode kali ini. Subscribe channel Juru Teknologi untuk mendapatkan informasi terbaru seputar teknologi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat teknologi? Ingat Juru Teknologi!